Pernyataan Panglima TNI Laksamana Yudho Margono yang memerintahkan anggotanya piting rakyat rempang Kota Batam Kepulauan Riau viral di media sosial. Video yang diunggah tribun network lewat kanal Youtube itu pun diunggah ulang oleh masyarakat di sejumlah platform media sosial. Pernyataan itu pun menuai kritik keras dan tanda tanya besar publik. Sebab dalam instruksinya Panglima TNI Laksamana Yudho Margono memerintahkan agar akan menerjunkan anggota TNI di Pulau Rempang. Laksamana Yudho Margono pun meminta anggotanya untuk mengatasi kerusuhan di sana dengan cara memiting rakyat rempang yang mencoba melawan. Video pernyataan Panglima TNI Laksamana Yudho Margono itu satu diantaranya diunggah akun Yanni Yarsim pada Jumat 15 September 2023. TNI-nya lebih dari masyarakatnya itu satu orang meeting satu itu. Iya kan TNI-nya mama masyarakatnya seribu ya kita keluarkan seribu, satu meeting satu itu kan selesai. Gak usah pakai alat di piting aja satu-satu gitu. Tahu di piting? Nah itu di piting aja satu-satu. Saya khawatir kalau pakai alat, nanti kita juga bertahan dilempari tadi. Anak-anak berani maju terus bertahan, oh dilempari nguamuk juga tambahan gitu. Ada itu alat di Babek itu, di Babek ada ya? Kita punya alat-alat baru kemarin, saya lihat itu. Itu memang yang lama gak dipakai ya silahkan aja. Coba Babek biar keluar dari itu, keluar dari gudang. Itu udah lama saya lihat. Asrok ada? Saya kasih tahu ke Babek itu. Di kemarin saya lihat ada alat-alat itu yang lama-lama. Enggak yang lama, kalau kemarin yang bagus-bagus itu yang baru. Siap, tapi memang diperuntukkan di dalam. Ini kan udah masuk pemilu. Atau di Armabar, Armada 1. Ada itu waktu saya jadi panggaman waktu itu dapet 500, eh 100 kalau gak salah. Itu pinjamkan dulu untuk orang sana, Armada 1. Ya, nanti panggaman 1 dikasih aja walaupun untuk memilu untuk ini yang duluan ini. Saya bahasin dari rencana pengadaan, nanti Kodam 2, 3, 4, 13, 16, 17, 18, Kodam Jaya, Kostrat, Kopassus, Kormar, dan Mabes TNI. Tapi nanti berdasarkan kebutuhan mungkin bisa diratakan ke Kodam-Kodam. Ya, sementara ini kan kemarin di Kodam Babek ada itu. Siap, dari itu. Nah, itu karena yang dibutuhkan sekarang, Kodam 1 itu untuk di rempang itu. Siap, Pak Pak. Kasihkan 500 itu gak apa-apa. Siap. Biar segera habis di kodam itu. Siap. Nah, cuma nanti cara penggunaannya ya, Bang Dam, supaya dilatihkan pada mereka. Sampai jauh mana. Karena saya yakin kalau TNI dipukuli seperti itu, mesti gak tahan itu pasti. Mesti gak akan diem aja di Pulau Impari, itu masih nguamuk pasti. Kita ini, prajurit kita kan gampang ngamuknya itu. Tapi karena Kori mungkin sudah dilatih supaya diem, nanti disotting, sehingga yang mukul-mukul itu langsung dikenali.